Baik Mbak Bel, hari ini gue pegang sesuatu yang mungkin agak istimewa, ini merah, terus ada tulisan Bani Rukam, kemudian ada gambar seperti kelinci, tapi ini kayak mata pancing sebenarnya. Dan ini ada owner-nya, Mbak Beb. Mbak Beb, tanggung jawab dong. Apa sih sebenarnya Mbak Beb? Jadi itu adalah sirup Buni, sirup dari salah satu ekstra buah langka yang ada di Indonesia. Jadi buah itu sendiri sekarang itu sudah sangat jarang kita temukan. Biasanya kalau kaulah muda itu nggak tahu apa sih Buni, tapi saya hadirkan dalam bentuk sirup itu. Ini kalau dari gambarnya ada merah, ada yang hitam nih, Pak. Ada dua. Ada dua jenis, ada dua rasa. Karena buah Buni itu kalau mungkin yang era-era 90-an itu pasti udah tahu ya buah Buni itu dia ada dua warna. Kalau yang merah itu dia masih belum terlalu matang. Kalau yang ungu itu dia yang udah matang dan rasanya manis. Kalau yang merah itu asem. Jadi memang sirupnya sebenarnya ada dua warna, dua rasa. Yang manis dan asam. Yang manis dan asam. Yang manis dan hitam. Saya tahu betul itu Bel. Kenapa? Karena dari kecil dulu saya juga suka makan buah Buni ini. Cuma sekarang memang susah sekali dicari. Dan ternyata ada di rumah. Iya kebetulan di kacang pedang itu yang punya pohon buni sama rukam itu rumah saya. Karena kebetulan punya mertua sih. Langka loh. Langka tapi Mbak Bev ini punya. Keren banget. Curiga saya sebenarnya. Saya mencurigakan. Karena buah ini memang kaya akan manfaat, kaya akan vitamin. Tapi dulu dia ini punya tekstur kayu sebenarnya keras dan bagus sebenarnya. Nah mungkin kalau ada di rumah itu berarti istimewa tuh pasti. Udah lama belum kira-kira usia pohonnya tuh? Usia pohonnya dari suami saya kecil sih. Karena kan itu saya tinggal sampai sekarang ya. Masih tinggal di rumah peninggalan dari mertua. Jadi dari suami saya kecil tuh pohon itu udah berdiri seperti itu sampai sekarang gitu. Puluhan tahun. Udah puluhan tahun. Iya karena pasti gede banget tuh pohonnya dan buahnya manis. Nanti kita cerita-cerita panjang lebar ya. Ini ada juga nih, ada satu lagi nih. Ini ada ngunyah. Ngunyah camilan. Harus medok aja ya. Harus gitu. Harus ngunyah biar berbeda. Jadi kalau ditanya mau kemana? Mau nyari camilan yang asik apa? Ngunyah camilan. Yang bisa dikunyah. Yang widi. Mbak Widi apaan tuh Mbak Widi? Kita fokus di spicy snack. Kita fokus di cemilan pedas. Tapi kalau nggak suka pedas juga kita punya jamur crispy. Kita punya usus crispy. Kita punya sus krim. Wait, wait. Usus. Usus crispy. Usus ayam. Usus crispy pernah? Enggak buat sendiri ya? Enggak itu. Dan kita akan produksi sendiri. Next. Abang pernah nggak makan usus crispy? I like it. Saya suka usus. Oh. Tapi saya nggak suka buat usus. Ngolahnya saya repot. Iya betul-betul. Betul ya. Ngolah itu repot. Betul-betul. Tapi kalau dia mau ngolah. Saya jadi tertarik untuk melihat nanti. Oh boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Allah. Oh. Ini adalah teman-teman. Oh ya. Terima kasih. Terima kasih. Mr. Yaakob, bagaimana? Ya, saya baik-baik saja. Baik saja. Oke. Tolong menghubungi teman-teman. Oke. Dia tidak berbicara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Dia adalah teman-teman. Oke. Ini ternyata ada satu lagi nih. Ini Mr. Yaakob. Dia teacher Inggris. Di kampung Inggris Bangka Blitung. Betul-betul. Luar biasa kita bisa menghadirkan beliau. Dan memang ada kaitannya loh sama UMKM-UMKM ini. Apa dengan judul kita hari ini? Karena kita akan membahas tentang UMKM Go International. Go International. Bersama kampung Inggris Bubble. Dan ini dia orang yang menjadi cikal bakal itu. Bantu untuk Go International ini dia nih. Mr. Yaakob. Introduce dulu dong. Terima kasih banyak. Halo. Halo semuanya. Saya ingin menghadirkan diri saya. Nama saya Yaakob. Anda bisa panggil saya Chekob. Saya dari kampung Inggris Bubble. Terima kasih. Wow. Anda panggil saya Chekob. Anda panggil saya Chekob. Boleh saya panggil kamu Beb? Beb, Beb, Beb. Di sebelahnya ada Mbak Widdy panggilannya. Silahkan. In English ya? Ya. In English. I'm Lady. And I'm the owner of Ngunya Chemilan. And we are focused on spicy snack. We also provide a snack which is not spicy. Such as jamur crispy, sus kering, sus crispy, and so on. And our offline store. In Jalan Baru. In front of Kimia Pharma. Okay, great. Great. Thank you. Di sebelahnya ada Mbak Bevy. Si cantik. Si cantik. Oh my God. Should I talk in English also? Yes, of course. Sure. Oh my God. It's gonna be surprise for me. Hello. My name is Bevy. I'm the owner of PT Buni Rukam Jaya. Because I'm an entrepreneur from Panggal Pinang. And all my product is about Buni. Actually I have a product. It's a syrup Buni. Gem. Buni Gem. Candy Buni. Soap Buni. And the last maybe I will be open for cosmetic from Buni. Wow. From Buni Rukam? Yes. From Buni Rukam. Okay. Good. Namanya bagus. Tapi sebenarnya apa sih korelasinya nih Bang? Dari Kampung Inggris ke UMKM? Oh iya iya iya. Membukanya. Openingnya dulu. Ini ada Mr. Yaakob, ada UMKM. Mr. Yaakob, judul kita kan UMKM Go to International. Ya kan? Apa sih? Nyambungnya ini dimana? Nyambungnya ini? Pasti juga temen-temen. Pasti ada yang bukaan. Apa sih? Maksudnya UMKM yang Go International terus ke Kampung Inggris atau seperti apa sebenarnya dari awal? Baik. Jadi dari awal itu, kemarin itu sempat ada pemilihan 100 UMKM. UMKM semakin di depan. Nah, di situ diadakan berbagai pelatihan. Dan ya, fortunately, untungnya di pelatihan itu disesifkan untuk pelatihan berbahasa Inggris. Karena sudah saatnya UMKM itu Go International. Why? Karena kemarin sempat ada event G20, event internasional. Ya semua itu lebih melibatkan ke UMKM. How to sell their product. Gimana cara menjualnya produk dalam bahasa Inggris. Sehingga itu memudahkan para UMKM itu bisa menjual produknya ke tamu-tamu yang datang. Jadi, untuk pelatihan berbahasa Inggris ini benar-benar perlu dari awal situlah kita bertemu. Ternyata, ketika kita memberikan pelatihan bagi 100 UMKM itu, mereka semakin excited. Karena selama ini pelatihan itu mungkin pelatihan untuk lebih keuangan, lebih ke digitalisasi. Tapi setelah semua itu didapat, gimana caranya untuk mempromosikan lagi di dalam bahasa internasional itu. Dan akhirnya gandeng Kampung Inggris Bubble untuk Go International. Kenapa Kampung Inggris Bubble? Iya. Kenapa enggak Kampung Inggris yang lain? Oke, kenapa Kampung Inggris Bubble? Karena saya dari Kampung Inggris. Saya kemarin itu... Apa yang istimewanya dari Kampung Inggris Bubble? Apa istimewanya? Iya. Istimewanya itu kita langsung mengajarkan langsung praktek. Wow, berbeda. Kalau di tempat-tempat lain mungkin itu lebih teori. Iya. Banyak teori kalau di Kampung Inggris langsung praktek. Jadi, konversisinya langsung. Iya, konversisinya langsung. Iya. Seperti itu. Karena kita di sini belajar linguistik. Belajar bahasa. Bahasa itu kita harus praktek. Praktek membuat Anda sempurna. Seperti itu. Sulit enggak sih? Wow. Saya kemarin. Kita kemarin itu ketika melatih 100 UMKM itu. Gada sulitnya. Banyak Mama. Iya, banyak Mama. Iya kan? Mama tau sendiri ya. Iya. Mama itu katanya mereka lidah. Mereka itu libet-libet gitu kan. Apa ya? Jadi ketika mereka belajar bahasa Inggris ini. Ternyata mereka itu bisa. Mereka langsung praktek. Bagaimana cara menjual produk mereka itu dalam berbahasa Inggris. Untuk pertama kali kira-kira apa yang waktu itu? Aku masih ingin enggak? Ngadepin orang 100. Ibu-ibu. Atau bapak-bapak. Gokil nggak? Ribet sini ibu-ibu. Tahu nggak sih? Besitnya apa. Atau memang udah. Oh biasa sih. Sepertinya mereka juga bisa nangkep nih semua. Itu tergantung dari narasumbernya. Yang pasti kita harus lakukan pendekatan verbal. Dan ketika kita lakukan pendekatan. Mereka semuanya langsung excited. Sebelumnya yang ketika mereka masih duduk SD. Sampai lari ketika pelajaran bahasa Inggris. Tapi ketika di UMKM ini. Mereka justru excited banget belum belajar. Hai, hai. Aku ingin. Gitu. Mereka. Iya. Aku ingin menjual produk. Seperti itu. Jadi ketika masuk pelatihan itu. Wah ternyata seru ya. Untuk belajar bahasa Inggris seperti ini. Karena banyaknya kejadian-kejadian kemarin. Ketika ada tamu bule datang di bangka. Mereka itu mau beli produk UMKM yang ada di bangka. Tapi ketika mau jual itu. Mereka gak tahu. How to describe the product. Gimana cara menggambarkan produknya. Gimana cara promosi produknya. Gimana cara mendeskripsi sama produk yang ada. Seperti itu. Berarti sebenarnya itu banyak juga orang-orang yang udah sebenarnya punya kemampuan. Tapi karena gak ada wadahnya untuk berbicara. Iya. Benar sekali. Banyaknya di sana itu. Mereka ada sebagian. Kira-kira 20% yang sudah bisa. Tetapi karena gak ada lawan bicaranya. Gak ada conversation-nya. Jadinya mereka itu. Bahasa Inggris mereka itu udah tenggelam. Tapi dengan adanya pelatihan itu. Akhirnya mereka banget kembali. Bangun kembali. Semangat kembali. Begitupun dengan mama. Ada salah satu mama saya itu sangat terharu banget. Dia itu bahkan di sosial media pun dia gak punya. Dan kebetulan pas waktu itu prakteknya itu langsung. Langsung promosi di sosial media dalam bahasa Inggris. Dan akhirnya kita buatkan Instagram-nya. Kemudian itu ibu gak bisa lagi bahasa Inggris. Akhirnya dia. Ya, just do it. Praktek dulu. Ternyata setelah dia praktek. Ibu-ibunya itu bisa. Itu pertama kali ibunya itu. Belajar bahasa Inggris. Untuk menjual produknya dalam bahasa Inggris. Dan di upload di Instagram. More ever. Di sosial media itu pasti. Rananya memang berdunia. Seperti itu. Iya, iya, iya. Sebenernya butuh waktu berapa lama sih dari. Belajar bahasa Inggris dari nol gitu. Benar-benar dari nol. Bisa sampai selling bahasa Inggris itu berapa lama? Iya. Kira-kira kita itu kemarin waktu pelatihan itu. Kita itu. Pelatihan sebenarnya kita hanya sekali saja. Iya. Karena dapat kuatanya kita pelatihan itu hanya sekali buat seratus UMKM. Di pagi hari sampai kira-kira di sore hari seperti itu. Nah, ternyata ibu-ibu ini semakin excited. Ternyata pelatihannya bagus. Ternyata aku ini bisa berbahasa Inggris. Karena sebelumnya mereka udah kita kasih motivasi dulu. Ya, jangan terlalu susah tentang grammar. Ya, gitu. Karena mereka itu belajar sini hanya untuk menjual produknya. Yang penting bulenya ngerti. Dan kita juga ngerti sama-sama gitu. Karena mereka langsung praktek gitu. Apa sih bahasa Inggrisnya dari menjual itu. Soal kayak gitu. Jadi mereka itu langsung praktek pada saat itu. Dan lebih ke pengenalan vocabulary yang di product knowledge yang mereka tahu. Jadi mereka pasti exactly udah tahu product knowledge mereka produk masing-masing. Kemudian dilampiaskan dalam bahasa Inggris. Akhirnya mereka ngerti dan juga ngerti. Jadi sama-sama saling ngerti. Berarti nggak berdosa ya kalau kita nggak tahu grammar ya? Atau salah-salah grammar. Tentu saja. Yang penting si bule atau si lawan bicara kita ngerti. Kita ngerti, kita ngerti, ngerti, ngerti. Itu udah benar ya? Iya, itu udah benar. Itu salah satu konsepnya bagi mereka para emak-emak UMKM. Karena mereka mau emak UMKM di sini. Mereka kan nggak akan menjadi seorang dosen bahasa Inggris kan? Benar. Kecuali kalau ketika menjadi dosen bahasa Inggris. Mah itu wajib untuk grammar. Tapi mereka sih para UMKM. Jangan sampai membisu ketika mereka para bule itu datang. Yang penting bulenya ngerti kita juga ngerti. Saling connect. Ini adalah produk saya. Produk saya adalah delisius. Itu saja. Garis-garis besarnya. Buatnya dari mana? Jangan sampai mereka nggak tahu bahasa Inggris. Seharusnya buatannya dari cumi. Dibilangnya dari krokodil. Gitu mah. Jadi buaya gitu. Jadi itu salah satu pasti akan membuat. Tidak tertariknya bule ketika mereka nggak kenal produk-produk mereka dalam bahasa Inggris. Berarti apa yang paling penting? Yang paling penting itu adalah. Mentalkah? Ya kan? Penguasaan vocabkah? Percaya diri. Ya kan? Atau apanya? Yang paling... Confidence. Confidence. Percaya diri dulu. Oh kita pengen diri dulu yang penting ya? Ya kita percaya diri dulu. Ya kita percaya diri dulu. Aku tahu kamu benar-benar percaya diri. Benar-benar percaya diri. Oh my God. Iya. Dan ketika ada bule jadi nggak takut-takut lagi. Oh my God biasanya. Karena mungkin si bule juga berpikir hal yang sama dengan kita kan? Iya benar. Jangan-jangan dia berpikir. Gue juga nggak enak nih gue. Mungkin gitu ya. Tapi kita tidak mengetahui itu kan? Iya. Benar sekali. Jadi setidaknya kita udah paham produk knowledge kita. Kemudian kita sel dalam bahasa Inggris seperti itu. Jadi mereka itu waktu itu kita kasih tugas. Lebih ke how to sell your product. Gimana cara menjual produknya. Deskripsi your product. Di akhirnya saking excited. Mereka minta lagi sehari untuk pelatihannya. Padahal kita tidak dapat kota sehari. Akhirnya dikasihlah satu pelatihan lagi untuk mereka. Dan dilaksanakan di go, di kantor wali kota. Dan mereka disitu ada yang menjadi si penjual. Dan juga menjadi si pembeli. Jadi mereka disitu yang penting paham. Saling pahami produk mereka yang mereka jual. Thank you. Sebenarnya masih banyak loh Bang. Kalau misalnya kita mau bahasa Inggris ke temen gitu ya. Terus salah-salah gitu kan. Biasa dibirangi. Di judge gitu kan. Kayak, ngapain sih? Tidak terlalu susah tentang mistake. Tidak perlu mikirin begitu. Tidak perlu mikirin begitu. Yang peningguan sekarang kayak yang salah. Yang penting pun aja itu selalu ada. Iya. Kayak ibu cantik dua-duanya kan. Ini Inggris semua. Mbak Widi sama Mbak Beb sejak kapan sih kenal bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Untuk UMKM ya? Oh untuk UMKM ya. Untuk UMKM itu bahasa Inggris terus terang. Saya udah sekitar lima tahun di UMKM itu hal yang baru. Karena biasanya pelatihan yang diberikan kepada pemerintah itu bukan soft skill tentang berbahasa. Tapi manajemen keuangan, digitalisasi. Ya. Kayak gitu ya. Untuk bahasa Inggris dan public speaking yang Mr. Yaakob bawa itu adalah hal yang baru dan justru itu the main point. The main point. Ya. Keren loh. Pastinya you can say the main point. Ya. Itu adalah poin yang paling penting. Paling penting. Paling penting. Karena apa yang Mr. Yaakob bawa itu yang kemarin kita sudah rasakan pelatihannya. Pertama kita diajarkan public speaking. Nah yang namanya public speaking kita diajarkan pengenalan diri kita, pengenalan produk kita. How to describe our product kan. Terus udah gitu kita harus tahu pangsapasar kita. Jadi you have to know your product. It is first. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah diajarkan juga tentang negosiasi. Negosiasi skill. Dan itu walaupun semua orang sudah bisa tentang negosiasi. Apalagi mama ya. Tawar-menawar itu udah bisa. Oh jago. Mama jago. Seribu aja ribunya panjang. Seribu. Kenapa mereka tuh kena mental ketika misalnya let's say lah di G20, di expo-expo internasional yang sudah diadakan oleh pemerintah untuk meningkatkan UMKM. Kenapa? Karena mereka tuh gak kovintus karena bahasa mereka gak tahu. Atau aku nih takut salah gitu. Apalagi kita di banka nih ya. Mohon maaf yang notabene ya sangat sedikit sekali orang yang bisa berbahasa Inggris. Dan ketika produk dia sudah terpilih misalnya kan bangka belitung ini udah banyak banget ya. Pemerintah itu udah mendorong sangat mendorong. Saya berterima kasih sekali sebagai UMKM kepada para pemerintah pangkal pinang dan bangka belitung ya khususnya. Saya rasa sudah cukup mendorong gerakan-gerakan UMKM kayak diikut sertakannya UMKM kita ini ke ajang-ajang nasional bahkan internasional. Cuma kenapa kita nih belum bisa beneran naik kelas? Karena mental kita belum siap. Belum siap mental dalam arti pembekalan di diri kita masih kurang. Atau waktu ketemu orang, orang itu gak akan tanya bagaimana keuangan kita, istilahnya pengaturan keuangan kita bagaimana. Enggak, mereka gak akan tanya. Ketika kita di expo, di expo internasional atau nasional mereka akan menyuruh kita untuk public speaking. Coba maju dong wakil dari bangka belitung kayak gitu kan. Atau di expo kita jaga stun itu, kita akan ditanya tentang negosiasi, berapa harganya? Boleh gak kalau saya ambil dua itu bisa kurang? Kan kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu yang memang sangat dibutuhkan. Dan itu hal baru yang hanya dibawa oleh Kampung Inggris Bubble gitu. To be honest, I really appreciate with Mr. Jacob because Mr. Jacob bring a new thing for us. Jadi Mr. Jacob ini membuat sesuatu yang baru untuk kita gitu. Jadi ada penyegaran baru, ada sesuatu yang baru dan saya harap ini bisa berkelanjutan. Tidak hanya di dalam pelatihan-pelatihan yang memang diadakan oleh pemerintah saja. Seperti itu. The real special. Ya. Very very special. Yes. Mr. Jacob. 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 Oh my God. Jangan dilupakan. So what do you think? Mbak Widi? Kalau untuk bahasa Inggris, kebetulan saya lulusan sasa Inggris. Wah ini udah-udah gak usahnya lulusan sasa Inggris dong. Berarti. Usahnya bahasa Inggris dong. Iya. Iya. Jadi, kalau, bentar, ada hubungannya nih. Kalau saya lulusan sasa Inggris, linguistic terapan. Tapi setelah saya terjun di dunia bisnis, ternyata bahasa Inggris saya itu berbeda. Maksudnya, kita ini linguistik untuk lah bahasa untuk berdagang kan. Jadi, menurut saya bahasa Inggris, saya harus belajar lagi bahasa Inggris untuk menjual produk saya. Jadi, kalau ketemu Mr. Jacob sih baru satu bulanan ya. Iya. Berarti di pelatihan, di pelatihan sasa UMKM. Pak saya kebetulan satu bulan. Padahal dia famous. Oh, really? Di pelatihan sasa UMKM kemarin. Iya. Baru satu bulanan. Iya. Jadi, saya pikir kita perlu sokongan dari sektor pendidikan, seperti Tampung Inggris Babul. Kita perlu sokongan dari media, Bangkapos. Karena Bangkapos adalah media yang paling besar di Pakal Pinang. Jadi, kita perlu sokongan dari kalian untuk membangun produk kami. Iya. I'm really thankful to be here. Jadi, kalau untuk para UMKM itu menurut saya sih bahasa Inggris itu wajib sih. Walaupun saya lulusan sasa Inggris, tapi saya harus belajar lagi. Karena bahasa Inggris di sekolah dengan bahasa Inggris harus menghadapi customer itu berbeda sekali ya. Jadi, menurut saya confidence-nya harus ditingkatkan, public speaking-nya harus ditingkatkan. Jadi, para UMKM jangan berkecil hati kalau memang belum bisa bahasa Inggris. Adakah bahasa Inggris? Yes. Jangan berkecil hati. Join us. Join us. Join us. Thank you. Iya, kita punya media yang luar biasa, kita punya fasilitas yang luar biasa. Jadi, UMKM Pakal Pinang, UMKM Bangkapos itu menurut saya bisa go international someday insya Allah. Amin. Memang harusnya seperti itu ya? Iya. Kita mulai membuka diri untuk bahasa. Apalagi bahasa Inggris, international language kan? Iya. Language international. Tapi yang punya tanggung jawab enggak sebenarnya enggak hanya Mr. Yaakob. Beliau kemudian sebagai apa itu namanya? Pelecut awal. Yes. Untuk membakar motivasi teman-teman UMKM. Ya kan? Aku dulu, di awal-awal ini apa sih yang kemudian, apa ya? Yang kemudian membakar semangat Mr. Yaakob untuk yaudahlah gue bentuk kampung Inggris bampeng. Awal-awal dulu tuh gimana idenya bisa muncul? Baik. Awal-awal dulu itu idenya muncul itu pertama, saya itu minta support berbagai di korporat-korporat, di government juga. Tapi pada saat itu belum ada respon, akhirnya saya langsung action. Ya udah, kita action dulu. Kita kerjakan dulu. Belum ada respon ini maka gimana tuh? Artinya belum ada respon itu. Nanti deh. Ya nanti deh seperti itu. Iya gitu. Dan akhirnya kita langsung action saja. Kita actionnya itu ternyata di, ya saya tinggalnya di Semabung. Di daerah situ, kita buat kampung Inggris Bubble. Ya kita langsung action, kita ajarkan bahasa Inggris buat anak-anak yang di daerah situ secara gratis. Itu dibantu oleh dari dosen-dosen UBB maupun dosen-dosen di IIN juga dosen-dosen Inggris. Maupun mereka mahasiswa juga. Untuk turun-turun ke rumah-rumah untuk belajar bahasa Inggris secara gratis. Door to door. Door to door. Door to door. Iya, door to door gitu. Kemudian kita langsung di situ, kita langsung ajarkan bahasa Inggris buat anak-anak pelaku usaha UMKM juga. Seperti itu. Dan ternyata waktu seras UMKM itu yang diadakan oleh UMKM semakin di depan. Ya kemarin diadakan dan kami terpilih menjadi salah satu narasumbernya. Dan di situ kita adakan lagi pelatihan dan ternyata mereka semakin excited. Dan semakin excited atas itu akhirnya kita lebih ke promosinya kayak Instagram. Dan kita akhirnya dari dinas-dinas Kabupaten Bangka maupun Bangka Tengah. Wah ini ada sesuatu yang baru nih, akhirnya mengundang kami lagi. Iya dalam satu minggu ini kita akan ke Bangka Tengah, kemudian dalam bulan depan juga kita akan ke Kabupaten Bangka. Iya untuk pelatihan bahasa Inggris. Iya. Jadi ternyata alhamdulillah juga akhirnya disini juga kami dimediasi oleh Bangka POS. Terima kasih Bangka POS yang sudah memberikan ruang untuk kami. Ya biar kami bisa memberikan seperti ini. Untuk bisa ngobrol, berbicara bagi mereka yang luar sana bahwa ternyata bahasa Inggris itu perlu banget. Seperti teman saya yang sebelumnya, bahasa Inggrisnya mungkin masih kurang ya. Tapi setelah berjoin di Kampung Inggris Bubble. Alhamdulillah time after time, dia bisa berbicara Inggris. Karena kemarin waktu itu diadakan Vasilpa UMKM ya. Di alun-alun ya. Di alun-alun waktu itu buah serupnya ini belum melaku-laku waktu itu. Iya. Dan akhirnya ada salah satu bule yang nginap di hotel dan datang disitu. Dan itu diborong semua. Iya. We have the video? Ada sih video. Yes. Itu real. Waktu itu dari Turki. Yes. Dari Turki. Waktu itu acara di alun-alun itu acara PNN kalau nggak salah. Jadi memang kalau kecenderungan orang-orang Bangka nih kalau sesuatu yang dia baru tahu atau nggak pernah dia lihat, dia nggak mau coba. Kalau udah viral baru walaupun nggak enak dia mau coba. Artinya ikut-ikutan dulu ya? Ikut-ikutan dulu gitu. Memang marketnya begitu di sini. Jadi saya jualin waktu itu kan saya sendiri yang jualin. Saya jual. Mau nggak coba? Nggak ah deh. Tahu aku deh. Sua gitu istilahnya. Saya nggak pernah. Terus tiba-tiba ada orang bule. Dia keliling-keliling aja. Dia nanya orang nggak ada yang ngerti. Terus akhirnya dia ke tempat saya. Terus saya tanyain. Apa kabar? Gini, 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 gini. Pake bahasa Inggris. In English. Akhirnya dia borong semua. Katanya. Great. Katanya. You can understand what I say. What I want. Katanya gitu. Ya udah saya beli aja. Katanya gitu. Jadi kamu nggak usah takut. Kamu yang hari ini dagangan kamu. Saya beli. Tapi kamu temenin saya keliling. Karena saya mau coba makanan yang lain. Jelaskan saya makanan ini apa, ini apa. Jadi nge-guide. Iya. Jadi sekalian nge-guide sama dia. Tapi nggak apa-apa. Dagangan saya kan udah laku. Dapet tip dong. Dapet tip. Dapet tip. Dapet tip. Dapet tip. Iya. Jadi dia tuh minta temenin saya keliling. Untuk ngejelasin ini nih apa. Ini nih apa. Kayak gitu. Jadinya kita. Ini aja terus pas pulang itu. Dia minta nomor HP saya. Terus kata dia gini. Saya ini agak kesulitan loh. Kalau mau jajan atau kemana-mana. Kata dia. Terus terang. Saya ini baru di sini. Saya menikah sama orang sini. Saya ini baru di sini. Terus. Saya tuh nggak ngerti bahasa sini. Kadang sometimes orang juga ngeliat saya aneh. Katanya. Jadi. Orang tuh nggak mau. Nggak mau ngobrol sama saya. Dipikir saya ini aneh atau dari mana. Gitu. Takut saya ini orang jahat mungkin. Kata dia gitu. Jadi. I need you. Kata dia. Jadi sampai sekarang masih komunikasi kita. Sampai semalem pun. Pas saya bilang mau talk show kesini. Dia bilang. Wow great. I will see that. Kata dia gitu. Jadi. Bahasa Inggris. Temen bule banget. Iya. Jadi memang bahasa Inggris itu memang. Sangat luar biasa sekali ya. Maksudnya bisa menyatukan segala bangsa gitu. Terus udah. Iya kan kita nggak tahu. Membuka banyak luang. Membuka banyak luang. Membuka banyak luang. Apalagi. Apalagi kan kita kan bisnis ya. Maksudnya kita kan jualan. Walaupun kita jualan sekarang cuma di tempat kecil kayak gitu kan. Gak apa-apa dong kita punya mimpi besar gitu. Harus. Harus punya mimpi besar. Terima kasih. Harus punya mimpi besar. Iya. Dia tuh bingung. Dia tuh bingung. Kita bingung dia bingung. Iya. Iya. Ini semua bingung. Yang diri bener kata Mas Yago. Harus payday dulu. Iya. Ngomong apa yang penting. Kita ngerti kan. Dia ngomong. Dia butuh. Dia tanya harga nih atau dia tanya penjelasin ini. Kita ngomong aja. Ngablak aja sebenernya kan. Iya. Sama aja kan. Begitu kan. Tapi kalau awal-awal dulu. Si mbak Dave ini. Susah juga gak ngomongin bahasa Inggrisnya. Udah jujur aja. Iya. Dulu-dulu ya waktu masih ya. Masih ngacak-ngacak lah. Iya. Dulu waktu itu. Di awal-awal itu. Kita ketemu di acara UMKM juga. Iya. Pelatih. Dan ternyata orangnya asik gitu. Yaudah kebetulan saya. Karena saya punya kursus. Aku invite. Invite dia. Untuk ngajar dulu anak-anak dulu. Kali setu membaca. Menurut berhitung. Oh dia ikut? Iya. Iya. Karena dia itu sambil judi ini. Untuk anak-anak joket-joket. Kayak gitu. Like. Iya kan lucu. Iya kan. Oh. Jadi korban. Hahaha. Iya. Dan setelah itu. Saya. Saya lupa. Invite. Aku pernah dapat. Undangan dari. Salah satu dosen di UBP. Itu mau. Buat. Seminar UMKM. Tapi itu masih Zoom. Karena masih pandemik. UMKM. Untuk. UMKM untuk Inggris. Ya. Inggris untuk UMKM. Di secara Zoom. Bevy ya. Hanya Bevy ini ikut lagi. Gitu. Pas dia ikut. Kita udah. Oh Bevy. Thank you so much. Dia udah mulai terbiasa bahasa Inggrisnya. Dia. Respond. Jawab dan tanya. Nah disitu lagi kita. Yuk kita bangunkan lagi untuk bahasa Inggrisnya Bevy. Yuk kita bangkit lagi gitu. Yang pasti praktek dulu. Karena di kampung Inggris Bevy itu sendiri. Dia itu memang. If you want to get. Ya. In our area. So you have to speak English. Harus. Harus berbahasa Inggris. Ya. Don't speak bahasa. Like that. Ya. Jadi seperti. Mau ini misalnya mau ke London. Ke Amerika. Mau tidak mau harus pakai bahasa Inggris. Right. Gitu pun di kampung Inggris. Mau datang situ harus. Tidak mau harus pakai bahasa Inggris. Kalau tidak pakai bahasa Inggris. Kena denda. Yes. Wah. Kena denda. Yes. One thousand. One thousand each word. He will become a rich guy. If we always speak English in his area. Seribu perkata. Yes. One thousand is a word. You can imagine that. He can become a rich suddenly. Yes. If we always speak bahasa in there. You can imagine. This challenge Bevy. Ya that's a challenge of course. But you will become a rich guy. Yes. Thank you so much. Itu bukan buat dia sebenernya. Ya. Makan sama-sama. The money for. We can eat together. Like we can buy. The MSME. Micro small. Like this. So. We can buy of course. Yes. We just help them. Please. Mereka di UMKM. Misalnya itu harus saatnya. Kita bantu mereka. Ya mungkin selama ini kita teriak. UMKM UMKM. Yo sedikit-dikit. Acara UMKM. Tapi ketika. Coba kita kasih salah satu skill lagi. Tak hasil salah satu skill lagi. Seperti berbahasa Inggris. Seperti ini. Ya. Thank you. Indah satu ribu itu. Sebenernya untuk membakar motivasi. Yes. Mendorong semangat para pesertanya. Agar kemudian menambah vocab-nya. Menambah keberaniannya. Menambah confidence-nya. Untuk. Berbahasa Inggris. Itu dia. Mbak Widi. Mbak Widi. Sehat. How do you feel? Okay. I'm good. Tapi ini ada dua nih. Bel. Ini ada dua nih Bel. Si Buni tadi. Boboni sama si. Cemilan dari ini ya. Cemilan-ngunya. Cemilan ini sendiri. Cemilan. Ini berapa lama sih sebenarnya. Udah. Serius di sini sama di sini. Mbak Widi dulu deh. Mbak Widi udah berapa lama Mbak Widi. Menekuni ini. Kita baru jalan 6 bulan ya. 6 bulan. Iya. Kita baru. Baru banget. Jadi kita punya toko itu. Persiapannya itu cuma dua minggu. Jadi dua minggu. 30 Desember 2022 kita buka yang pertama kalinya. Sampai hari ini. Gitu. Dan hanya ini? Enggak. Kita banyak produk. Ada produk lain? Ada sekitar lebih dari 20. Lebih dari 20. Banyak loh Ben. Semoga dibagi-bagi sama kita. Ada 20 produk loh. My share ada di bawah sini ya. Ada 20 produk. Itu 20 produk bikin sendiri atau? Ada karyawan atau gimana? Ada yang bikin sendiri. Ada yang kita kirim dari luar. Oh. Karena kita kan provide. Gak hanya spicy ya. Kita provide original. Jadi kita proses misalnya basreng. Basreng original. Basreng pedas. Pangsit pedas. Pangsit original. Makaroni pedas makaroni original. Jadi kita itu gak hanya fokus di spicy. Karena kan gak semua orang suka spicy. Betul. Kita provide juga yang gak suka spicy. Dengan menghadirkan cemilan-cemilan yang non spicy. Kayak jamur. Ada usus dan segala macem. Dan kita itu fokus ke milenial banget ya. Karena yang suka cemilan itu pasti anak-anak muda. Yang. Gue banget. Anak muda. Anak muda. Anak muda. Anak muda. Iya. Kita mangsa pasarnya memang anak-anak muda. Jadi kalau misalnya. Tapi sebenarnya cemilan ini kan gak hanya anak muda aja kan. Kalau misalnya memang udah. 40 ke atas. 50 ke atas. Ini memang masih. Suka. Nyemil. Jadi kita. Masih suka nyemil. Ya. Tentu. Aku suka. Aku mau makan cemilan. Iya. Jadi memang kita luas. Bangsa pasarnya. Dan cemilannya juga. Beragam. Bagaimana di pasar internasional? Oh my God. Aku gak tau itu. Iya. Dan itu penting sekali ya. Jadi sekarang untuk promosinya dan sebagainya juga di English kan. Iya. Coba untuk itu kan. Ini English. It's my best. Tapi pernah mencoba ini. Mbak Deb atau Mbak Didi. Apa namanya. Mendapat pelanggan yang dari luar. Kalau saya udah. Sudah. Sudah. Awalnya justru. Dapat pelanggannya dari luar dulu. Kan saya kan sering bikin-bikin tiktok. Tapi dulu kan lip sync. Oh. Lip sync ini. Iya. Lip sync bahasa Inggris. Kan karena gini. Kalau ini yang merusak-merusak tiktok gitu ya. Pokoknya seperti itulah. Jadi kan. Kalau algorit. Saya juga kan sering belajar ini ya. Kan karena sering ada pelatihan gitu kan ya. Algoritma tiktok itu. Atau semua sosial media itu. Dia akan menjangkau lebih luas sesuai dengan bahasa. Kalau misalnya kita sudah viral di satu daerah. Misalnya. Pertama kita cuma. Cuma pakai bahasa bangka aja. Ya kita akan viral di bangka aja. Kalau misalnya kita memakai bahasa. Misalnya bahasa Indonesia. Kita akan viral seputar Indonesia. Tapi kalau kita menggunakan bahasa luar. Atau kita pakai. Sound-sound yang orang bule gitu ya. Orang luar negeri western gitu. Kita akan viral di luar negeri juga. Terlebih lagi kalau yang punya kita ini unik. Jadi. Itu dia. Pertama saya karena nggak tahu. Apa caranya bikin konten atau apa. Pokoknya ada lip sync. Saya ikut-ikut aja. Nggak tahu kata-katanya benar apa enggak. Masih nggak yang pertama kali. Apa ya. Apa video yang pertama kali. Yang paling konyol lah. What I forgot. Apa ya dulu ya. Hmm. Oh gini. What you know by rolling down in the deep. Waktu itu. Oh. Ya. Kan dulu lagi viral itu. Ya. Nah kan kalau algoritmatik. Emang harus seperti itu. Jadi. Dulu tuh pertamanya tuh. Saking nggak bisanya dan nggak ngerti ya. Misalnya. Apa sih gitu. Jadi. Ini lagu apa. Judulnya juga kan kita nggak tahu. Terus akhirnya nyari-nyari. Apa ini di. Kita lihat. Di kan di CapCut itu kan ada ininya. Eee. Teksnya itu kan. Akhirnya kita catat dulu. Teksnya. Biar bisa lip syncnya bagus gitu kan. Biar nggak malu-maluin. Kita catat dulu. Enggak tahu. Iya. Kita apalin dulu. Kenapa banyak mama kan. Kita apalin dulu. Akhirnya dia menyadari. Iya. Alhamdulillah. Iya. Akhirnya. Bisa. Apa. Kita. Jadi satu Viti. Terus. Oh iya ya. Total viewernya lebih banyak loh. Daripada kita yang cuma istilahnya pakai lagu-lagu biasa aja gitu ya. Oh lebih banyak viewernya. Mulai dari situ. Kayaknya kalau kita ngomongnya pakai bahasa Inggris. Bahkan lebih lagi nih kayaknya gitu. Terus. Saya pakai. Berikutnya kayak misal. Hai guys. Walaupun hai guys doang. Pertamanya kayak gitu. Hai guys. Makanya kayak. Mohon maaf YouTube. Hai guys. Hai guys. Iya kan. Hai bro. Hai chai. Hai coy. Iya. Nggak tahu sih. Makanya youtuber-youtuber itu semuanya kan. Pakai bahasa itu. Pertamanya. Untuk mendongkrak itu. Jadi. Saya belajar dari situ gitu. Dan akhirnya. Belajarlah public speaking. Public speaking yang dikenalkan sama Mister Yaakob itu. Caranya mengenalkan produk. Jadi kita nih kalau public speakingnya harus kayak gini. Orang biasanya kita nggak tahu apa-apa gitu. Tiba-tiba disuruh public speaking gitu kan. Terus. Akhirnya jadi tahu di situ. Bikin konten sosial media. Ini yang lebih berbobot dikit. Jangan cuma joget-joget aja. Kayak gitu. Nah. Akhirnya yaudah. Belajar pelan-pelan dari situ. Pelan-pelan dari situ gitu. Dan Alhamdulillah. Sekarang. Produk saya. Udah. Kemarin udah sempat terbang ke Qatar. Sebelum Puyala Dunia. Udah terbang duluan. Iya. Ke Melo Internasional. Iya. Walaupun itu. Door-to-door ya. Dari TikTok ya. Jadi. Kita kerjasama-sama pos Indonesia juga. Terus. Ke Melbourne udah pernah. Terus. Dibawa ke Singapura. Juga udah pernah. Ke. Apa. Perancis juga udah pernah. Kayak gitu. Interasional. Ini. Ini. Abis ini munyah camilan. Internasional. Amin. Amin. Ini udah sepangan. Kita semua harus internasional kan. Amin. Ya. Kita semua harus internasional. Dan besok-besok gak hanya ininya doang. Internasional. Orang-orangnya. Amin. Kita semua harus internasional. Bangka pos pun internasional. Amin. 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 Bawa internasional. Bule. Iya. Harus. 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 Itu tanggung jawab kampung Inggris. Benar. Iya. Bawa bule nya kesini. Iya. Kemarin itu kita sempat ada ketemu dengan bule. Dan itu excited banget sama kampung Inggris. Ya. Waktu itu kita sambil makan. Dan tiba-tiba itu bule itu gak punya temen. Dan akhirnya duduk di meja makan bersama. Iya. Iya. Sambil berbahasa Inggris. Dan semua orang tuh liat kami. Dan kami. Ya. Kita gak terlalu pusing apa yang mereka pikirkan. Seperti itu. Kita gak terlalu pusing apa yang mereka pikirkan. Seperti itu. Yang pasti disini. Oh. Aku suka kamu. Oke. Tiba-tiba dia udah punya temen disini. Dan dia udah kasih nomor. Kapan-kapan dia mau kunjungi kita lagi. Seperti itu. Iya. Wait wait. Kampung Inggris ini berarti kayak kursus kan? Iya. Kita ada kayak kursus. Seperti itu. Dan berbagai program. Spesial event. Sempat berpikir kemudian untuk membuat komunitas tersendiri. Dan bukan kursus. Bukan kursus. Tapi lebih ke. Sekumpulan orang yang punya visi dan misi sama. Yang suka sama bahasa. Ngobrol sama bahasa. Dan kita. Tentukan dimana lah. Misalnya. Sekali-sekali kita nongkrong di rumah Widi. Jangan lupa nongkrong di rumahnya Mbak Beb. Atau main disini. Tapi bukan kursus. Tapi kita ngobrol biasa kayak gini. Kayak ngobrol biasa. Iya. Iya. Sempat berpikiran begitu. Dan ide itu ternyata belum. Sampai saat ini belum tereksinkan. Atau belum terealisasikan. Dan sampai akhirnya saya ketemu dengan. You. Yes. Dan akhirnya. What about we can make together. Wow. We. 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 Yes. Satu komunitas. Yang memang isinya adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bukan. Bukan kita sejago atau apa. Iya. Karena menurut saya. Bahasa itu kalau nggak. Cuma sekedar belajar baca. Kita paham. Tapi nggak diprakteknya nggak bisa. Iya. Lambat. Lambat. Iya kan. Saya belajar banyak tahu dari teman-teman saya. Yang misalnya kalau ini. Dia keluar. Di luar. Walaupun dia di luar cuman. Ngerjain apa. Tapi karena dia sering. Pulang-pulangin Inggris. Aku bilang. Gue pulih gue. Ya. Goses nggak bisa-bisa. Bener ya. Iya bener. Bener. Harus praktek. Practice make you perfect. Iya. Tapi dendang nggak antar kalau ada komunitas itu. Iya. Dendanya naik. Nggak teribu. Melaku setuju. Dendanya harus naik. Wah. Nanti kita lagi dua. Oke. Sudah nggak. Sebel itu. Ini kita nggak kedendan. Tapi targetnya apa sih sebenarnya. Kalau ini. Melihat dari ini. Kalau melihat Mbak Bib sama Mbak ini kan. It's okay ya. Udah mulai. Kemajuan untuk ini Inggrisnya. Udah oke ya. Untuk UMKM. Misalnya. Men-support. Kalau yang lain-lain. Masih ada apa nih kendalanya. Karena ada yang dihadapi. Kendala yang dihadapi. Pada saat itu. Karena kita belum mempunyai ruang. Dan belum punya tempat. Untuk mengekspresikan skill yang kita punya. Iya. Untungnya. Ya. Fortunately. Kita itu. Bersyukur dikasih ruang. Pada saat itu. Sehingga. Udah didengar. Dan dilihat oleh. Mereka pemerintahnya di luar sana. Sehingga. Termotivasi lagi. Termotivasi lagi. Seperti. Mereka. Kita tahu show hari ini. Mungkin. Insya Allah. Dia akan mendun ya. Amin. Thank you. Ya enggak. Kayak Bevin. Joget-joget di tiktok. Sebelumnya kan enggak cocok tuh. Joget di tiktok. Akhirnya dia. Tambah skill-nya. Enggak. Dia udah ngejoget lagi di tiktok. Karena juga tiktok. Viewnya dikit banget. Dikit banget. Akhirnya dia. Ketika dia bahasa Inggris. Ha. Udah semakin banyak. Lebih banyak. Sekarang ngomong. Sering. Karena penontonnya banyak yang dari luar. Jadi mereka komen pakai bahasa Inggris kan. Malu lah kalau kita pakai bahasa Indonesia. Iya. Sombong. Sombong ya. Ini. Iya. Ini namanya UMKM beneran naik kelas gitu. Jadi. Kalau mereka ini pakai bahasa Inggris ya udah. Kita ladenin aja. Kadang ada yang join. Join di live kita kan ada kan ya. Join di live kita. Mereka sok-sokan saya orang Thailand. Padahal orang kita juga. Cuma mau ngetes aja. Mau ngetes bahasa kita gitu. Karena kita udah bisa. Iya. Karena kita udah bahasa. Udah bisa bahasa Inggris. Jadi kita pede aja gitu. Nah pokoknya bener-bener. Inggris itu. Membuat kita semakin naik kelas. Memang betul gitu. Dan komunitas yang seperti. Mister Yaakob punya ini. Memang. Sangat membantu sekali. Bagi kami UMKM gitu. Makanya saya setuju tadi. Buat komunitas. Karena kan kalau orang sudah mendengar. Kursus kan orang selalu berpikiran. Belajar. 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 Memang ini. Pasarnya beda ya. Ya. Memang ada yang membutuhkan. Memang pemahaman soal grammar. Ya kan yang lain. Dan sebagainya itu memang perlu. Tapi ada sisi lainnya. Mungkin langsung nyaplak aja ada. Langsung praktik aja. Tentu saja. Ada yang beda-beda. Nah kita ini ngambil yang. Eh nyaplak aja. Kalau itu ya oke. Itu bagian partnya dia lah. Itu partnya nyaplak aja. Setuju. Kita partnya nyaplak aja. Oke. Bagaimana kamu bisa mendengar. Kamu sangat mendengar. Udah. Mendengar lagi. 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 Jadi langsung berkita. Tentu saja. Yaplak. Gak. Karena kadang-kadang. Kalau orang mau self. Mau menjual itu kan. Apa namanya. Selain kita memahami betul produk. Tapi kita juga bagaimana cara. Buat orang itu tertarik. Iya. Satu yang paling penting kan itu. Kita harus bisa. Ngajak dia interaksi. Ya. Itu sebenarnya ada interaksi sebenarnya. Tanpa kita sadari kan. Ya. Coba itu sebenarnya. Oh iya benteng. Pas itu ya. Inilah kita cara baru ke depan. Coba dulu. Minum dong. Boleh dong diminum. Ini boleh. Ini boleh. 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 Aku udah bosan ini. Tidak bosan. Tidak bosan ini. Tidak bosan ini. Tidak bosan ini. Tidak bosan ini. Ini Bani Rukam. Saya coba minumnya ini. How much? I must pay. Yes. Wow. Tidak bosan ini. Ya. But. Actually for one bottle. I just sell 10.000 rupiah only. 10.000 rupiah. 10.000 rupiah. 10.000. 10.000. Mudah ya. Enak loh bang. Ini seger banget. Iya. Kayak asem-asem seger banget. Ini boleh dibuka kan? Itu di seal. Tapi gapapa juga. Boleh. Boleh. Karena kita menjaga ini ya. Kita menjaga kualitas. Iya. Itu penting kan? Iya. Itu walaupun udah ziplock. Tapi kita tetap sealer. Biar dalamnya tuh bener-bener gendap. Jadi dia double kan? Double. Iya. Ini cocok mau dibawa kemana-mana. Iya betul. Ini cocok dibawa kemana-mana. Ini cocok dibawa kemana-mana. Ini cocok dibawa kemana-mana. Pas banget nih dua nih. Harganya terjangkau. Bukan murah ya. Terjangkau. Sesuai dengan kualitasnya. Pas. Mantap. Udah gitu abis makan pedas minumnya seger-seger. Minumnya seger-seger. Cocok. Cocok. Dan sambil ngomong berbahasa Inggris. Inggris. Nyambung. Nyambung. Ini bukanya susah. Iya. Mas. Ada yang punya gunting? Mas. Boleh? Tolong. Ini Andri. Kita buka. Kita buka dulu. Boleh. Kita buka dulu. Tapi ada cerita nggak? Sepanjang perjalanan Mas Yaakob atau Mbak Widhi atau cerita yang lucu gokil atau dalam belajar bahasa Inggris ini sendiri. Ada nggak? Iya. Nah kalau yang bu gokil itu pengalaman kita sendiri sebagai UMKM ya. Jadi waktu kita kan sering ada expo-expo keluar ya diajak sama pemerintah ya. Jadi ada satu temen. Biasanya kalau expo itu kan pasti ada orang dinasnya yang bisa berbahasa asing ya. Namanya orang dinas kan pasti udah pintar ya. Oh anggapannya begitu? Iya. Orang dinas pasti udah bisa berbahasa asing? Iya. Sebagian ya. Jadi biasanya gini kalau misalnya expo itu kita didampingi sama orang dinas gitu. Nah jadi ada sewaktu-waktu orang dinas itu lagi berhalangan atau kemana gitu. Jadi kita tuh di stun sendiri. Nah ada temen yang emang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Sedangkan itu pengunjungnya itu dari luar negeri. Nggak dari sini. Jadi dia tuh nanya kan. Kayak kita lah kalau datang ke toko itu dia nanya. Ini apa? Waktu itu temenku tuh jual keripik cumi, kericu. Jadi ini apa? Terus dia bilang apa sih dia ngomong apa? Biasanya kan pakai Google Translate ya. Tinggal di handphonenya tinggal diginiin aja kan. Nah kebetulan kuota dia habis. Jadi nggak bisa lah dia meng Google Translate kan itu. Terus udah gitu dia bilang apa sih? Terus dia pokoknya dia cuma ini bahannya dari apa? Dia bilang gitu kan. Dia mau bilang dari keripik cumi. Dia tuh susah ngomongnya tapi dia ngerti tapi susah ngomongnya. Mau bilang keripik cumi tapi dia nggak tahu apa itu bahasa Inggris cumi. Dia tuh lupa gitu. Terus dia juga nggak begitu tahu apa produk dia sendiri gitu dalam berbahasa Inggris. Dia bilang apa ya? Oh, oktopus. Keingetan dia tuh oktopus. Jadi oktopus itu kan gurita nasi. Bulenya itu terkejut dong. Dia bilang ah serius ini dari oktopus. Dia meyakinkan lagi dengan ilmu kepedean dia. Dia meyakinkan lagi gini. Berarti salah juga kepede. Terlalu ilmu. Iya. Dengan ilmu salah penempatan. Salah penempatan. Iya, salah penempatan ya mungkin. Iya. Makanya harus belajar bahasa Inggris biar bisa. Iya, dia bilang gini. Iya. Ini make from 100% oktopus. Nah bulenya tambah bergosip sama temennya. Nggak mau ah serem. Orang Indonesia makannya oktopus. Kayak gitu kan. Wih. Akhirnya dia nggak jadi beli. Nah ketika orang didas datang dia nanya gini. Pak Pak. Apa sih bahasa Inggris cumi Pak? Eh tadi ada bule mau beli. Tapi nggak saya bilang ini terbuat dari cumi. Tapi dia nggak mau. Emang bule nggak makan cumi ya Pak? Makan. Emang ibu ngomong cumi apa? Oktopus kan Pak? Ya ibu oktopus itu gurita. Katanya gitu. Oh jadi nggak jadi beli. Gitu. Serifat tapi tak sama. Kakinya mirip. Kakinya mirip. Kakinya mirip. Nah itu pengalaman-pengalaman yang akhirnya membuat para pemerintah dan para UKM tuh realize gitu. Kalau kita tuh beneran mau naik kelas, dagangnya nggak cuma di sini. Dan kita harus mengupgrade diri kita sendiri gitu. Dengan soft skill berbahasa asing gitu. Karena sekarang ini kan persaingan global itu udah banyak banget. Kayak kebab aja yang jualan dari Turki langsung. Tapi di Indonesia gitu. Dan jangan sampai nanti jualannya kita istilahnya ampiang kita dijual sama orang bule. Gara-gara kita nggak bisa bahasa asing gitu. Jangan sampai kayak gitu gitu. Makanya saya nih sama Mr. Jacob ini satu frekuensi ya. Saya sangat setuju dengan beliau untuk meningkatkan mutu. Dan skill-nya para UKM itu memang harus dibekali bahasa Inggris dari sekarang. Seperti itu. Luar biasa. Amazing. Excellent. Big applause. Keren. Tapi ada nggak yang menyeleneh? Bukan bahasa Inggris. Misal. Ini kan dia men-support. Mereka baru men-support dengan Cina Inggris. Betapa pentingnya bahasa. Tapi ada nggak? Apaan sih gue bahasa Inggris? Udah lah. Gak perlu pernah dapet yang begitu nggak? Sampai saat ini belum ada ya. Belum ada. Yes. Kalau nyanyi. Wah apa sih bahasa Inggris. Justru mereka, mereka baru orang Inggris ya. Mereka yang penting. Mereka laku cuan. Mereka yang penting kan. Ngapain. Tapi sejauh ini mereka itu benar-benar excited baby ya. Iya. Excited dan ya pinginnya ada pelatihan lagi. Tapi mungkin ada beberapa kontra dari lecture. Ya dari beberapa dosen. Karena mereka kan memang udah level dosen. Apalagi bahwa ini Inggris ya. Jadi benar-benar di bahasa Inggris itu katanya harus grammatically banget. Tapi kalau kita udah mau ngomong aja udah grammatically banget. Pasti nggak mau ngomong. Karena takut salah. Karena namanya bahasa Inggris itu pasti dalam grammatically itu ada tenses kan. Tenses itu adalah waktu. Seharusnya yang sekarang itu bahasa Inggrisnya go. Kalau udah terjadi yang kemarin itu udah jadi when. Udah berubah banget. Jadi beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia cukup aja pergi. Nggak ada pergi purgo-purgo gitu. Kan kalau di Inggris itu nah go, when. Bahkan membawa pun bring, bro gitu udah. Iya. Jadi memang ternyata kalau mereka memang grammatically banget itu. Pasti akan membuat mereka para UMKM itu. Ah ternyata bahasa Inggris itu sulit. Masih ada iya. Masih ada kesulitan gitu ya. Iya. Pasti ada kesulitan gitu. Jadi pernah waktu itu di komplain salah satu dosen. Dan yaudah kita berkali. Yang kita bina disini adalah mereka para makma UMKM. Disini mereka itu menjual UMKM. Mereka tidak ingin menjadi seorang dosen nantinya. Enggak. Yang penting mereka itu udah paham. Apa produk mereka. Dan kemudian nampuskan dalam bahasa Inggris. Bulannya ngerti. Dan kita juga sama-sama saling ngerti. Saling konek. Saling komunikasi. Gitu. Artinya kita sedikit bukan mengabaikan sebenarnya. Iya. Bener. Memang pangsa-pangsa yang kita target kan juga bukan itu sebenarnya. Iya. Sebenar. Beda kalau anak-anak sekolah. Iya. Sebenar. Student SD, SMP, SMA. Iya. Mungkin masih grammar-nya masih harus. Iya. Minimal grammatical banget gitu. Mbak Budi kan. Yang penting ngomongnya abu. Iya. Ngomongnya abu. Ia. 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 Jadi kita itu sama-sama memahami seperti itu. Dan saya pun akhirnya apakah. Am I wrong? Apakah saya itu salah? Saya buka lagi. Bagaimana cara cepatnya itu. Itu cara cepat komunikasi. Cara cepatnya itu adalah ternyata di dalam teori itu disebutkan. Don't think too hard about grammar. Yes. Number one. Yes. Don't think too hard. Don't think too hard. Ya. Jangan terlalu begitu. Yang penting kita udah tahu. Vokatnya. Ini bahasa Inggrisnya seperti ini. Ya. Ada juga salah satu beberapa artikel. Ya. Baru saja. Gimana Indonesia itu. Mereka masalah Indonesia. More ever. Di bangka itu. Bisa berkembang untuk berbahasa Inggris. Baru ngomong dikit aja. Udah langsung dia salah. Betul. Ya. Belagu. Ya. Belagu. Ya. Kelantangan kita tay-pawn. Ya. Kita ini udah berbagai detail yang terlihat. Tay-po. Jadi itu ya. Of course. Kita tetap maju. Yang penting kita disini-sini. Biar kita membantu. Mereka PROMKM ini. Dan ada salah satu yang mungkin ya. Jika bisa ditampilkan videonya. Ada salah satu emak yang tidak bisa sama sekali bahasa Inggris. Bahkan nyebutnya saja. tapi ampi yang very young itu mau sulit banget tapi ketika dia mencoba kenapa bisa benar-benar terharu banget ada videonya nanti? ada videonya nanti kita tanganin videonya ada videonya benar-benar terharu gak bisa sama sendar itu pertama kalinya dia berbahasa Inggris katanya lidahnya itu libet-libet dan akhirnya ketika mengenal pelatihan soft skill bahasa Inggris ini akhirnya dia udah bisa upload di sosial media udah bisa UMKM Go International Udah udah bule banget ini ya Udah udah bule banget ini ya meskipun disebut bule meskipun bule potak it's okay don't think to heartbreak tapi gimana sih cara apa biar gak takut gitu biar gak takut itu ya biar gak takut itu ya ya kalo itu mama karanya sebiaya videonya mama percaya dirimu karena susah akan pasti iya harus pede kayak like you actually you can speak Inggris kalo cara cepat kami belajar bahasa Inggris itu adalah kita dari satu vocab itu kita describe kan kita gambarkan kita deskriptifkan kita kata ini kan example hanya satu kata what is this? table table nah dari kata table ini udah bisa digamarkan bahasa Inggris example bubble if you don't mind can you tell me about table ceritakanlah tentang meja ini table ya table the color is white table table ya warnanya white yes okay udah kata white gitu udah kata the color is white table yes may form like that banyak kok banyak kok dari kata satu kata aja udah bisa digambarkan lagi iya example buah buni this is okay please describe about this baby in English? ya in English okay buni is made from 100% buni fruit that from Asia originally from Asia and made from eh apa kok cinta apa lagi kan saya iya 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 sugar okay this is made from 100% buni extract without chemical coloring and buni also it's really good for our health because there's a lot of vitamin inside maybe as we know for the fruit it's there's a lot of vitamin like C D D E and whatever is it and this is a really good for person who would like to become a diet for become a slimmer it's really good why you didn't slimmer iya because i'm so happy i'm so happy i'm so happy i'm so happy okay i'm so happy okay suddenly he can't speak English right now could you can't speak English actually i said jadi produk ini terlalu bersebabkan jadi produk ini ini namanya buni rukam iya ada tulisannya disini hehehehe ada bahasa Inggris aja iya ada bahasa Inggris terbuat dari sari buah boni kalau ada yang gak tau sari buah boni ini ada dua jenis nih ada yang merah dan ada yang hitam dan ini murni 100% buah sari buah tidak ada campuran apapun gitu asli kecuali air gula ya iya air gula dan sedikit garam lah buat perlengkap suara dan ini baik sekali untuk kesehatan iya terutama untuk yang diet kayak saya lagi iya sama punya kolesterol gitu juga oh kolesterol iya 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 Wow Oh my god, she can't speak English Proud of you I live at Kampak Kampak, Tuan Tuno City Tuan Tuno City Ya, that's true Your hobbies? What's your hobbies? I have I have a Motorcycle Oh, okay I have I like I like football Okay Putsal Minton Minton And yes, like Streaming, gym Hiding, gym Gym, gym Therefore, your body is good like this You have a good shape for your body Yes Wow, you can't speak English right now Yay Keren banget Teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris memang harus dipraktekin Yes Pelan-pelan Tapi bertemu sama orang-orang yang mengapresi Begini ini susah Ya Kalau kita nongkrong Di warna kopi Atau kita ketemu sama teman Makan, kita ngomong Mister, please Udah ya, gini Atau udah langsung Udah 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 Ya, kayaknya langsung malu Kemudian dia bisa bantu Yes Bukan gitu Tapi gini loh Ah, itu enak Yes Makanya butuh komunitas tadi Yes Wow, but we can make together We can make it We can make it Are you sure? Yes Wow, you have a good idea Apa namanya? Langsung join Okay I also will be join with you Yes Langsung join Langsung join Oh my God Thank you so much Bang Kapos Ya kan? Banyak Dan tentunya masyarakat Bang Kapos Mau muda, tua, mau apapun Profesinya Gabung juga oke Nanti kita cari tempatnya aja Kita cari tempatnya Kita cari waktunya Ya kan? Syukur-syukur nanti Kalau udah jadi Saya tuh nge-framing Udah bayangin Kalau bener-bener udah jadi Jadi orang mau main situ kapan aja tuh Udah bahasanya udah kayak boleh semua Oh my God Oh my God Hi babe Hi baby The next Hi Jacob Let's go Mau minum mau apa mereka In English semua Lu bayang gak Di kota Pakalpinang Atau di Bangka Blitung Orang datang ke situ Terus In English Ya, how can you You have good idea Atau kalo nanti ada satu toko Yang isinya UMKM semua Tapi in English Lu ga bisa Ga diterima Lu ga bahasa English Wow That's a good idea Ya kan? Ya Orang seperti ini Yang dibutuhkan di Bangka Blitung Thank you Lu bayang kan? Lu bayang kan? Lu kasih 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 Ya keren Iya keren Iya kalo misalnya orang datang Tiba-tiba Assalamualaikum Ini berapa yang Aku cuekin Kenapa? Karena dia ga jadi Inggris Dari tulis di depan Wajib Wajib Keren ga? Keren ga? Keren ga? Iya Jadi orang challenge Jadi kita memang bener-bener bukan dalam tanda kutip cari Cuma profitnya saja Tapi kita juga cari edukasinya Yakin loh Anak-anak SD, anak SMP atau apa Justru study tournya disitu Iya Ya Ya jadi suatu yang musik ya Jadi suatu yang musik ya Iya Wow Jadi yang Iya Iya Kita ke tokoisannya Galerisan yang punya nyaman Syakob itu loh Ngapain? Disitu enak Kenapa? Kita ga bisa masuk selangkah Bahasa Inggris Wah di rumah dia udah belajar Iya Keren ga? Challenge Keren Keren Langsung join kita Wow Iya keren Langsung join kita Saya ulama sebenernya berpikiran hal-hal yang seperti itu Makanya saya langsung Tertarik Saya bisa banget engga Tapi Ini sebenernya bentuk dari Apa ya Dari kecil sebenernya saya sudah dididik Sudah dikursuskan sama orang tua Wow Tapi karena pergaulan Nakal Namanya anak cowok kan Lupa 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 tuh engga Engga jadi engga Belajar Makanya Kita yang udah Udah dibilang Belum sih belum ya Belum ya Belum 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 Kita belum Kita belum Itu oke Makanya kita sama-sama di sini UMKM nya Goal Internasional Orang-orangnya juga Goal Internasional Kita mau ngajak ya Semuanya Ya kan Apalagi yang mesti kita bagikan lagi Teacher Mas Syakob Kira-kira Biar orang di luar sana Enggak hanya UMKM nih Tapi Semuanya Bisa berbahasa hasil Benar Jadi Selain dari UMKM Seperti kita membentuk Komunitas tadi Ya kita mulai dari Komunitas tadi Seperti yang disampaikan oleh Bang Eddie Wow Itu benar-benar good idea Dimana salah satu UMKM Salah satu produk itu Ketika melangkah di situ Itu pasti akan menjadi suatu ikon Yang unik Unik Ya jadi itu pasti ketika Disini sama bule Karena disini juga kita udah kedatangan Kedatangan bule ya Karena kemarin itu Sempat ada bule Beli di salah satu jajan Di UMKM Dan itu berbahasa Inggris Dan itu akan menjadi suatu ketertarikan Ah aku lebih baik beli di sempat sini Karena mereka Ngerti Apa yang saya bahasakan Seperti itu Good idea Thank you so much Bang Eddie The power is community Yes Kita wujudkan itu Syukur-syukur gak hanya 2 UMKM nya Ya lebih banyak Banyak UMKM Ada di situ Tapi konsepnya sederhana White cheek Inggris Yes Konsepnya Syukur-syukur gak hanya bahasa Inggris Ada bahasa-bahasa asing juga Mandarin Mandarin Ada Syukur 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 Atau mungkin di sini ada Tawso full English Oh Yes Good Full English Of course We can make a Tawso here But if full English Don't speak bahasa We can see We can see Kita buatkan Tawso khususan Memang bahasa Inggris Yes Thank you Menjadi nurse Yes Of course It's my pleasure Wow Babel Blasteran di Jerman Dan Tawaman You can join together here Yes And talk show in English In English Nanti we can make nama rubriknya apa gitu loh Kita buatkan nanti Yes, I know you are smart You have a good idea Wow Kalau ini kan kita nama rubriknya adalah DL Pulang Rangah Okay Kita buatkan sesuatu Maybe like Kampung Inggris Ya Or like Or like Adi English Dialog Inggris Wow Just kidding I'm sorry Just kidding You have to play the radio To hear What you said Okay 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 Apalagi nih Kemudian Mbak Kira-kira harapannya dengan Apa namanya Produk-produknya Kedepan seperti apa Apalagi ya Apanya di bangun Bang Iji dulu deh Ini enak loh Tapi ngomong mbak Iji Pedis Iya Pedis 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 Coba boleh gue coba bang Spicy Spicy Kalau makan ini Ini kalau harus Ngarut kakek bi Iya betul Enak Ujaan ujaan enak So Do you like noodle Hmm I like it Very like it Sari bisa empat kali Wow I'm sure about that I don't like rice Oh really? Jadi Are you on diet Oh Diet Diet But you eat Noodle Iya Iya Gak makan nasi Tapi makan Karbonya saya ganti Ganti kayak belayan Ganti ke ubi Potato Iya Dan yang pasti ini adalah minum buah buni juga Buni Wajib Oh diantar ya Diantar ya Jangan lupa Oke nanti kita nantar dong Oke gitu ya Oke nanti kita nantar ya Oke nanti kita nantar ya Kita juga butuh hal-hal lain di luar produk seperti public speaking Kita juga butuh support dari media kita butuh support dari sektor edukasi yang dengan kita bisa berkolaborasi dengan baik Gak hanya UNK yang diuntukkan gak hanya media yang diuntukkan gak hanya sektor edukasi yang diuntukkan tapi semuanya mendapat keuntungan yang sama Yang kita bisa membangun pangkal pinang menjadi lebih baik Medianya juga lebih baik Sektor edukasinya lebih baik UMKMnya juga lebih baik Jadi menurut saya Kalau kita bisa berkolaborasi Kenapa enggak? Kenapa kita harus sendiri-sendiri? Iya Berkolaborasi dengan baik kan Gak ada salahnya Jadi UMKM bisa didampingi Dengan media yang baik Dengan kampung Inggris Dengan kampung Inggris juga Jadi menurut saya ini wow banget sih Dengan ide seperti itu Dengan kemauan kita yang seperti ini Dengan rasa percaya diri kita yang meningkat Dengan harapan kita bisa sukses lagi Sukses lagi Cuan 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 Gitu ya? Memang enggak gitu ya? Iya Iya Cuan 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 Bukankah perempuan itu enggak mestinya memikirkan cuan? Enggak Kita pokoknya yang penting harus ada cuan Perempuan zaman now Zaman now udah harus cuan Tapi ini luar biasa loh Mereka-mereka ini ya Bel Perempuan-perempuan yang tidak hanya memikirkan cuan Tapi mereka adalah perempuan-perempuan luar biasa yang mampu manajemen semuanya Kalo pun cuan tapi tetep tahu kewajiban Wah Iya Gitu keren kan? Yang keren bisa kok Oke Apa harapannya untuk Boni? Harapannya mungkin bukan di Boni aja ya Maksudnya untuk UMKM juga Kalo saya pribadi berharap Jangan hanya saya yang maju Temen-temen lain itu juga harus maju Sama kok kita startnya sama Sama-sama kita tuh ibu Kalo saya kan ibu rumah tangga biasa ya Saya ibu rumah tangga, yang memang bukan dari latar belakang, saya ini bukan siapa-siapa, bukan dari keluarga latar belakang orang kaya, pokoknya benar-benar dari ibu rumah tangga yang hanya awalnya berjualan untuk memutar roda ekonomi keluarga waktu COVID itu. Jadi kita sama-sama punya kesempatan yang sama, waktu dikasih sama Tuhan sama, dan saya berharap juga kita majunya juga sama-sama. Jadi mudah-mudahan sih dengan adanya ini, bekerja sama dengan Bakapos, Kampung Inggris Bubble, UMKM itu bukan hanya naik kelas atau semakin di depan, hanya di tagline saja. Jadi maunya ini memang naik kelasnya, naik kelas beneran. Kita harus naik kelas itu dari mindset kita, kita harus naik kelas dari soft skill kita, kita harus naik kelas. Dan dari komunitas kita juga harus naik kelas, karena kebanyakan sekarang ini UMKM yang ada ini, mereka ketika kita naik kelas masih ada saja selentingan kalau dia kan dia-dia terus, ini dia terus, ikutnya dia-dia terus. Kalau saya pribadi, walaupun saya sudah pemenang tahun kemarin, saya ini pemenang industri berkembang terbaik, Pangkal Pinang, walaupun nomor 3, terus saya juga pemenang UMKM terbaik di Kominfo tahun 2022, sesumatera. Jadi jangan hanya saya, yang lainnya ini juga harus maju. Walaupun sekarang saya ini ada di sini nih karena startnya lebih dulu, mungkin kenal sama Mr. Yaakob udah lebih dulu, memulai dengan berdarahnya udah lebih dulu, kayak belajar public speakingnya udah lebih dulu, apanya lebih dulu, dan yang lain juga pasti bisa. Dan kalaupun produk saya udah sempat ke luar negeri lebih dulu, itu juga bukan karena saya, mungkin karena memang sayanya tuh startnya memang lebih dulu, gitu. Jadi yang lain itu, UMKM yang sekarang ini diharapkan itu bisa memacu mereka lagi untuk berkreativitas lebih, untuk menambah soft skill mereka, dan nanti kita bisa maju sama-sama, jangan ada lagi sikut-sikutan, kita sama-sama kita cari uang, ujung-ujungnya kan kita cari cuan, ujung-ujungnya kita juga akan memajukan produk kita, gak usah ada lagi simpang siur, misalnya kalau lagi ada event, ah yang ini gak usah diajak, yang ini aja gitu, jangan lagi kayak gitu. Kita sama-sama, maju sama-sama, Bang Kapos juga, Alhamdulillah udah bisa mensupport kita, Kampung Inggris Bubble juga udah bisa sama-sama memberikan soft skill yang sangat berharga buat kita, dan saya harap ini gak berhenti di, saya sama Widi aja ya Widi, maunya sih UMKM itu beneran naik kelas. Semuanya naik kelas, soft skill-nya naik kelas, terus penjualannya juga naik kelas, dan semuanya harus naik kelas, gitu. Mari sama-sama akan naik kelas dengan Kampung Inggris Bubble. Apa lagi harapannya, Mas Eko? Baik, dari saya kolaborasi adalah solusi, dan media adalah ujung tombak informasi. Sebelumnya, terima kasih buat media yang sudah memfasilitasi hari ini, ini adalah media yang pertama yang memfasilitasi kami untuk UMKM Go International without media. Mungkin mereka masyarakat luas di sana, tidak tahu apa itu UMKM, seperti apa itu UMKM yang Go International. Dan hari ini dibutuhkan oleh salah satu media, thank you so much. Jadi, semoga dengan adanya ini, media informasi ini, dan bisa diketahui oleh mereka, para pemerintah yang ada di luar sana, sehingga semakin memberikan fasilitas lebih lagi, dan kita tidak terhenti inovasi dan ide di berbahasa Inggris ini, dan tentunya kita akan menciptakan suatu inovasi-inovasi dan ikon yang unik yang ada di kota Pangkal Pinang itu, dan tentunya UMKM, meng-internasional saya sih, UMKM Go International. Thank you. Luar biasa. Terus sekali lagi ya, teman-teman semua, masyarakat bangkit itu, dimanapun aku berada. Jadi memang, kalau bahasa Inggris, kalau kita mau praktek, memang bisa, tapi mungkin lebih lambat kalah. Lebih lambat. Boleh kita memang kuasai, dan harus berani, confidence. Benar kan? Harus pede. Pede dulu kita, jadi ini kan. Kayak Mbak Abel harus pede dulu. Udah sangat pede. Udah belas keren Jerman, ya sih. Jerman, jejeran matraman. Oh, jejeran, jejeran matraman, ya? Emang orang matraman, ya? Betul, orang matraman. Saya kira orang Sunda. Oh, gitu? Iya, suka dandan. Oh, ada juga. Kalau bisa dapet tuh orang menangku. Apa itu? Menang nampang doang. Kalau dia orang padang. Ternyata banyak ya? Iya, dia orang padang. Padai Dagang. Padai Dagang. Padai Dagang. Itu lagi masuk? Widih ini, Betawi. Betawi. Betah di wilayah. Luar biasa ini dia. Kalau ini orang Bali. Saya Bali? Iya, Bangka Tobolali. Bangka Tobolali. Bukan, saya bukan Bali. Oh, iya. Saya Balitung. Oh, Balitung. Bangka, saya, saya. Bangka, saya. Bangka, saya. Bangka, saya. Bangka, saya sering berbicara. Oh, iya. Tapi itu asik, ya? Oke, iya. Karena dengan bahasa, dengan komunikasi kita yang nyambung, yang satu programnya jadi berbicara. Jadi berbicara. Jadi berbicara. Dan memang ini gugas kami. Bagaimana membuat narasumber kami nyaman. Oh, sik. Dan sama saat ini kami nyaman. Baik, sekali lagi. Pemirsa Bangka Post. Demikian talk show kita hari ini ya. Mabel. Benar. Jangan burung tengah ya. Apa Mabel yang bisa disampaikan? Ya, jadi teman-teman Bangka Post juga jangan lupa kalau misalkan mau join ya, Bang. Kalau mau join kampung Inggris bisa ya? Iya, juga di kampungnya selalu. Untuk UMKM semua. Yes, oke. Silahkan datang di? Di jalan? Di Jalan Ratna Raya, Semabung Baru. Di Kota Pakapian. Thank you. Semabung Baru, Kota Pakapian. Silahkan tanya aja. Kampung Inggris pasti udah tahu. Kasih udah tahu semuanya. Udah terkenal kampung Inggris. Oke, Pak Pemirsa Bangka Post. Sekian talk show kita hari ini ya, Bang. Ya, kita selesai dulu. Sampai disini nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Tentunya dengan khusus nanti ya. Yes, for English. Insya Allah kalau memang benar-benar bisa diwujudkan, saya akan benar-benar mengkhususkan nanti. Ada rubrik khusus nih. Wow. In English. In English. Full English. Jadi ada dialog, ada obrolan santai juga di English. Mereka-mereka juga nanti. Selesai kali saya calling. Calling. Asih. Boleh ya? Boleh kan? Iya, guys. Makanya tadi, kolaborasi adalah? Solusi. Solusi. Kolaborasi adalah solusi. Saya, Eddie. Saya, Abel. Saya, Abel. Ada mbak Beth. Ada mbak Lid. Dan mbak Wedy. Dan Mr. Jacob. Bye. Bye. Halo, guys. How is your everything? I hope you well. My name is Arum. And this is my product. Arum Weda. Sirop jeruk kunci. Jeruk kunci ready to drink. And Serejahe. The taste of all my product is so unique, delicious. and you cannot imagine if you not try. Yeah? I will try. For you. And you should try. After this. So. Mmm. The taste is so juicy. Orange. No bitter. Uh. Sweet. And Refresive. Refresive. Yeah. That's it. Arum Weda. It's made for Hellbao. Uh. From Hellbao. And this is useless for your healthy. Of course. And if you can think today and you put it and drink it I hope you will well in soon. so we have try it and buy it it is so useful for your health. So think how buy it. MSMA We are the best and success. We are the best and success. eat let three in now. Come on Selinjeng Lama Let's boy Ampiyang Pelisa product set Sobe with Thank you. That is all much amazing. Is it three yeah they get 223 Oh is it made from Arumadgan yeah Oh Arumadgan Okay how much the price this is so cheer for you it's seven seven thousand Rupiah to be really wow so it doesn't already come from nature right from nature this is really good for our healthy right so if I dream it so early I mean that every day I dream so I can sleep sure like if you want to sleep you can have it with jukum tea lemongrass ginger and jukum tea is the key for your diet all my diet I can spoon i hear you